Oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview produk Sauri dari Ajinomoto Saus oriental saus teriyaki Ini yang duluan saya review sebelum yang saus tiram Dari Sauri Sudah dengan logo halal indonesianya Isi bersihnya 22 gram harganya memang agak sedikit lebih mahal Kalau dibandingkan dengan yang Kobe Kalau Kobe 2000 kalau ini 2700 Terus oleh PT Ajinomoto Indonesia Karawang Masak apapun bisa katanya ya Oke lanjut ke bagian belakang Ada menu sate marangi Menurut saya membuatnya Terus juga informasinya lagi sih Tembusi air, gula, kecap asin Garam, jahe, bawang putih, pengental, pengotrasa Renhidrisator hidrolisa pengotrasa Matkalium sorbat, pengontrak asam, asam, sitrat, pemanis buatan sukrarosa Mengenakan energin, hati perbanan yang sekebal Mengenakan penuh sebatan Terus ada logo ini ya Lenon konsumen Informasi lagi gizi Gulanya 2 gram Garamnya 260 miligram Tangan saja di 5,5 mil Oke, porsi 4 orang Oke ini ya Ada website-nya Terus ada barcode-nya Di bawah lisensi Ajinomoto Jepang Nah seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Saori Saus Teriyaki Masak apapun bisa katanya ya Sekarang saya akan masak dulu dari Saori Saus Teriyaki Oke saya masak dulu Oke ini sudah saya masak dari Saus Saorinya ya Saus Teriyaki Dan ini masaknya ya Wah penuh ini ya Saya masak Roge Dengan tahu Ya ditumis Kita coba untuk segi rasanya ya Sudah saya campurkan dengan Saori Saus Teriyaki Bumbunya enak ya Ada segi gurih juga Seperti bumbu Seperti rempah-rempahnya juga berasa ya Cocok untuk aneka jenis masakan ya Terutama mungkin tumis-tumis dan sebagainya Termasuk untuk sate juga bisa ini ya Enak Bumbunya dari Ajinomoto Saori Saus Teriyaki Ya Saus Teriyakinya berasa banget Enak Cocok untuk aneka jenis masakan Oke sekian Reppy produk kali ini Dari Saori Saus Teriyaki Direkomendasikan untuk mencoba Bagaimana pendapat kalian Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Agar tak ketinggalan video Pertamaian terbaru dari Tafakur Sampai jumpa Di review produk lainnya Bye